Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Hai apa kabar teman-teman Semoga selesai dan tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tersinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep es gempol pleret Rasa gempolnya ini sangat gurih Dipadukan juga dengan pleretnya Yang rasanya enak Setelah itu juga dari kuah santannya Yang sudah ada gulanya Jadi selain gurih juga ada manisnya Ini enak Dan bisa dijadikan juga sebagai ide jualan Karena masih banyak banget yang tidak kenal Atau belum begitu familiar dengan es gempol pleret ini Jadi langsung aja kita simak cara membuat es gempol pleret yang enak Lalu juga gurih, manis secara lengkap Dalam video berikut ini Jangan di skip dan selamat menonton Bunda-bunda Di sini saya telah menyiapkan 200 gram tepung beras Ini saya pakai tepung beras kemasan Merek Rosebrand Jadi untuk menambah Untuk menghasilkan tepung yang Kayak tepung diselep asli gitu Kita harus tambahkan air terlebih dahulu ya Ini saya pakai air suhu ruang Ini kita masukkan sedikit demi sedikit Seperti ini Lalu kita campurkan Nah Sambil diginikan Kalau bunda-bunda pakai tepung beras yang diselep langsung Tidak pakai yang kemasan Itu tidak perlu lewati step ini ya Tapi kalau pakai yang kemasan Kayak punya saya Itu Kita harus Melembabkan tepungnya Dengan ditambahkan air Seperti ini dulu Bunda-bunda Nah bunda-bunda ini kita bisa lihat ya Tekstur dari tepungnya Sudah mulai lembab Ini untuk airnya Saya pakai 60 ml Air ya bunda-bunda Air suhu ruang ya Dan Caranya Seperti ini Kita campur Rata Jangan langsung dituang semua ya bunda-bunda Sedikit demi sedikit Kita ratakan Kita Pelintir-pelintir Kayak gini Itu biar tepung yang bagus Lembarnya merata Sudah bisa dilihat ya Perbedaannya Kalau sudah seperti ini Ya bunda-bunda Sekarang Ini kita Jadikan Bulatan besar Kita kepal Seperti ini Setelah jadi bulatan Sekarang kita kukus Ya bunda-bunda Ini kita bulat-bulatkan besar gini Ini kita kukus selama 20 menit Ya Ini kondisi airnya sudah mendidih ya bunda-bunda Jangan lupa Atasnya Bawahnya dikasih serbet Untuk tutup kukusannya Biar airnya tidak jatuh ya bunda-bunda Seperti ini Bunda-bunda ini setelah 20 menit Kita Kukus ya Sekarang kita matikan Kompornya Lalu kita angkat Selagi masih panas Ini kita langsung Apa namanya Ratakan lagi Seperti ini Dengan centong Atau bisa juga Sepatula Nah Kayak gini Biar menjadi butiran-butiran Harus Lagi ya bunda-bunda Setelah Rata seperti ini ya bunda-bunda Ini kita Bagi menjadi dua Jadi nanti separoh Ini kita gunakan Untuk membuat Gempol Sepalo Kita Buat Pleretnya Nah Jadi nanti Kalau dibagi Itu Karena tadi kan 200 gram Tepung berasnya Itu berarti Sama rata 100 gram 100 gram Nanti ya Nah Seperti ini Setelah dibagi Ini kita akan membuat Gempolnya ya bunda-bunda Nah Untuk membuat Gempol Ini kita akan Apa namanya Tambahkan Air panas Ya Yang mendidih ya bunda-bunda Jadi ini kita tambahkan Air panas Mendidih Jadi jangan Air panas Yang dari Termos Harus air panas Mendidih Ini kita masukkan Sedikit demi sedikit Airnya Lalu ini kita Apa namanya Aduk lagi Seperti ini Tambahkan lagi Tambahkan lagi Langsung cepat Biar semakin Basah gitu ya Semakin lembab Nah Nah ini setelah Dikasih air panas Mendidih Untuk air panasnya Saya menggunakan Sebanyak 65 mili Air panas Mendidih ya bunda-bunda Tapi tetap Disesuaikan dengan Kondisi ketika Kita membuat Apakah sudah Terasa lembab Atau belum Kalau belum bisa Ditambah Tapi kalau sebelum 65 mili Sudah lembab Bisa dikurangin Seperti itu ya Karena kondisi tepung Itu biasanya Berbeda-beda Setelah itu Kita akan Bulatkan kembali Seperti ini Seperti ini Kita bentuk Menjadi bulatan Besar Setelah menjadi Bulat-bulatan Seperti ini ya Bunda-bunda Setelah itu Kita akan Parut Bisa menggunakan Parutan keju Atau parutan Bortel Kelapa Dan sebagainya Ini cara Marutnya Seperti ini Biar jadi Butiran-butiran Yang lebih halus Sampai habis ya Bunda-bunda Ini setelah Selesai diparut Sekarang kita Tambahkan Dengan Sedikit Sepucuk Sendok teh garam Biar sedikit Ada rasanya Nah Kalau sudah Sekarang kita akan Bentuk Bulat-bulat Oke Untuk besarnya Ini sesuai selera Jangan terlalu Ditekan Biar Tidak hancur Bunda-bunda Setelah selesai Dibulat-bulatkan Seperti ini Jadinya ya Sekarang kita akan Kukus kembali Siapkan Kukusan yang telah Dipanaskan Seperti ini ya Dialasi daun Setelah itu Kita tata Pelan-pelan Dan kita Kasih jarak Karena ini tuh Lentan ya Bunda-bunda Bunda-bunda Ini setelah Saya masukkan semua Dan ditata Sudah rapi Sekarang kita Akan kukus Selama 20 menit Nah bunda-bunda Selagi kita Nunggu Gempolnya Matang Kita akan Membuat Pleretnya Jadi ini Yang separoh Tadi ya Yang 100 gram Tadi Tepung berasnya Sekarang kita Tambahkan Dengan Sedikit Garam Sepucuk Sendok teh Seperti itu Dan kita juga Akan tambahkan Dengan air Panas Nah Air panas Yang mendidih ya Bunda-bunda Kelihatan kan ini Baru Mendidih Huapnya Masih Terasa ya Ini kita Campur rata Sampai Bisa Dibentuk Nah Ini Sudah menjadi Adonan yang bisa Dibentuk ya Bunda-bunda Ini Saya pakai Airnya Sebanyak Kurang lebih 65 mili Air panas Mendidih Tapi ini Tetap Disesuaikan Dengan kondisi Tepungnya ya Bisa Ditambah Atau Dikurang Sekarang ini Saya mau Jadikan Dua bagian Karena Saya mau Kasih Pewarna Dua Ya Setelah itu Kita kasih Pewarna Sesuai Dengan Selera Mau Warna Apa Aja Bisa Ini Pertama Saya mau Kasih Warna Hijau Ini Saya pakai Pewarna Dan Perisa Pandan Ya Bunda-bunda Biar ada Aroma Pandannya Kita Campur Rata Ini Untuk Yang Hijau Bunda-bunda Setelah itu Ini Untuk Warna Yang Kedua Saya Menggunakan Warna Pink Kita Campur Rata Seperti Ini Untuk Membuat Plaret Ini Saya pakai Sendok Bunda-bunda Yang Dikasih Dengan Minyak Jadi Kayak Gini Sendok Kita Baluri Minyak Biar Tidak Lengket Kita Ambil Plaret Adonan Plaret Kita Bulatkan Lalu Kita Bentuk Sepanjang Sambil Ditekan Biar Pipih Kayak Gini Nah Oke Kalau Sudah Pipih Lalu Kita Gulung Oke Seperti Ini Ya Ulangi Cara Yang Sama Sampai Semuanya Habis Bunda-bunda Ini Setelah 20 Menit Kita Kukus Bisa Dibuka Ya Ini Sudah Matang Wah Bagus Sekali Setelah Itu Ini Siap Untuk Kita Angkat Kita Pindahkan Ya Bunda-bunda Ini Hasilnya Ya Sudah Jadi Sudah Dibentuk Semua Dan Sekarang Kita Akan Kukus Kita Tata Seperti Ini Ini Kita Kukus Selama 30 Menit Bunda-bunda Bunda-bunda Ini Setelah Dimasukkan Semua Kita Tutup Kukus Dengan Serbet Di Atasnya Kita Kukus Dulu Bunda-bunda Ini Setelah 30 Menit Kita Kukus Sekarang Kita Matikan Kompon Kita Buka Dan Ini Sudah Masang Bunda-bunda Ini Sekarang Kita Siapkan Kuah Santannya Atau Nanti Kuah Untuk Es Gempol Plaret Di Sini Saya Telah Menyiapkan 1000 Mili Santan Murni Bunda-bunda Seperti Ini Lalu Saya Tambahkan Pandan Biar Aromanya Enak Setelah Itu Kita Tambahkan Gula Pasir Seperti Ini Nah Ini Saya Pakai Gulanya Sebanyak 9 sendok Makan Bunda-bunda Tapi Kalau Bunda-bunda Lebih suka Manis Bisa Ditambah Kalau Kurang Suka Manis Bisa Dikurangi Seperti Itu Bunda-bunda Setelah Itu Kita Tambahkan Dengan Garam Secukupnya Yang Agak Terasa Garam Biar Nanti Itu Perpaduan Antara Gurih Ada Manisnya Dan Juga Ada Sedikit Asin Tapi Jangan Sampai Keasinan Juga Nah Kalau Sudah Seperti Ini Tinggal Dites Rasa Dan Jangan Lupa Kita Aduk Terus Biar Santannya Tidak Pecah Kita Tunggu Sampai Mendidih Bunda-bunda Ini Sudah Saya Tes Rasa Rasanya Sudah Enak Dan Ini Sudah Mendidih Sekarang Kita Matikan Kompornya Ini Sudah Siap Disajikan Dengan Gempol Dan Fleret Nha